Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlokap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Today, kali ini gue lagi ada di salah satu provinsi di Sumatra Yaitu di Bandar Lampung Ini kebetulan di rest area Dan rest area ini keren banget Selain rest area ini keren banget Di belakang gue juga udah ada salah satu Honda Brio warna kuning yang sudah dimodifikasi jadi keren Ya kan, gak standar Ini sudah cukup banyak perubahan modifikasinya Langsung aja kita ajak ngobrol sama ownernya Ya kan, kita tanya-tanya sama ownernya Langsung aja, ini dia, ini ada Bro Ade Sokin bro, gokil Bro Ade Apa kabar bro? Baik Gimana? Sehat gak gue? Sehat dong Gemuk Bro, boleh perkenalan diri lu dong Oke, nama gue Ade Halo Ade Halo Kakak Pekerjaan, pekerjaan Kesibukan apa nih? Kesibukan Apa ya kesibukan? Kerjanya fotografer bang Wih, fotografer Luar biasa Ada domisinya di? Di Bandar Lampung Di Bandar Lampung, mantap Bro Ade Gue mau tanya sama lu nih Ini di belakang sudah ada Honda Brio nih Oke Pertanyaan pertama Ah, itu dia Gue terpesona melihat Bro Ade ini Jadi gue sampe terbata-bata Gak bisa berkata-kata Pertanyaan pertama bro Kenapa lu pilih mobil ini? Kenapa lu pilih Honda Brio Untuk daily driver lu? Apa ya? Kayaknya yang lebih simple Buat anak muda sih Simple? Simplenya itu dalam artian Size-nya kah? Atau efisien siwasan bakar? Size-nya 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 Ban bakarnya juga Lumayan Lumayan Terus apa lagi? Apa bro? Yang bikin lu pertama kali sampe lu Gue beli Honda Brio deh Dan Honda Brio-nya aja dulu Kenapa? Ya, jujur ya Awalnya gue tuh mau beli Avanza Oke Masuk akal Karena kebutuhan Kejakan Bawa barang gitu Segala macam Benar, setuju Terus Gue liat Mobil Brio dipanjang di pom Warna kuning Kayaknya catat Di pom bensin? Iya Wah Berhasil nih Honda Naruh Di pom bensin tuh berhasil Nanti ya Panjang Enggak jadi gue beli Avanza Ini beli Brio kuning ini Emang lu pas ngeliat Brio warna kuning Makanya lu langsung mau beli Luar biasa Terus setelah lu beli Dan lu pake Apa pendapat lu mengenai Honda Brio? Satu ya Enak Nyaman Buat di kotak Di kampung Oke Ehm Kamu ya Lebih Irit lah Lebih apa? Lebih irit Lebih irit lah ya Ibaratnya memudahkan lu juga dalam pekerjaan Tapi kosnya juga gak terlalu besar Iya Oke Bro Adek Apa aja yang udah lo Modif nih Di mobil kesayangan lo ini Yang gue modif ya? Yang paling mencolok nih Yang paling mencolok? Yang paling mencolok? Si Obri nih Bukannya itu Bukan ya Body kit Wih body kitnya keren nih Jauh belinya Belinya jauh? Nyebrang pulau Nyebrang pulau Dimana belinya bro? Sama orang Jakart pak Sama siapa belinya? Siapa namanya ya? Siapa? Lupa gue Ini Belinya sama Denny Langsung Iya Jadi bro Adek Ini juga sebagai salah satu customer body kit gue Nah cuman kemarin itu Kalau gak salah ada kendala ya Apa namanya? Ini belinya berapa? Kasih tau Entah berapa? Gue dulu beli Poxy 5 juta Nah tuh Jadi harganya tuh gak pernah berubah Tetep segitu aja Soalnya banyak yang nanya Bang Harganya naik Gini gini Enggak Harganya gak pernah naik Harganya gue tetep jual 5 juta Bahannya Duraflex Nah salah satu keuntungan Duraflex ini Korbannya langsung Gimana? Kemarin apa yang terjadi? Ya Kemarin labrak apa sih? Nggak lubang Nggak lubang Terus ininya hancur ya? Iya Sebelah sini hancur Sebelah sini Oh sebelah situ Sebelah sini hancur Tapi gak pake lama Langsung dibawa ke bengkel Bodywork lagi Oke Berapa lama pengerjaannya tuh? Waktu repair Ingat gak? Dua hari atau tiga hari gitu ya? Dua atau tiga hari Nah itu salah satu keuntungannya Kalau temen-temen pake body kit Yang bahannya Duraflex Beda dengan body kit yang bahannya plastik lokal Plastik lokal nih Atau yang orang sering jual Body kit ABS lokal Nah itu adalah Kalau plastik itu Kalau pecah Bingung benerinnya Ya kan? Nah Kalau misalnya Duraflex Kalau misalnya rusak, nabrak, pecah Segala macem Masih bisa dibenerin Ini buktinya udah mulus lagi Gue pun juga gak tau awalnya Pas dia bilang Bang kemarin bodynya sempet rusak Loh rusak kenapa? Nabrak gitu kan? Penabrak bang Kena lubang Iya maksudnya nabrak lubang Lah lubang kan diem Lobang diem aja kok tabrak Apalagi dia berjalan Aduh Kayak dia Kenapa nih? Nggak tau April Agus Oke Selanjutnya apa lagi yang udah dimodif nih? Selain body kit Body kit tadi 5 juta Velok ya? Veloknya pake? Pake HSR HSR juga ya? Ring 15 ya? Gila keren banget Pantusan veloknya keren HSR ya? Gue Berapa velok? Kisaran harganya berapa waktu itu beli? Berapa ya? Sama ban ya? Iya sama ban lengkap itu 7 juta ya? 7 jutaan 7 jutaan Oke Terus apalagi bro? Nalpot Nalpot Nah kenalpotnya pake apa bro? Pake Alpino Pake Alpino Berapa nih totalnya? Full set apa muffler doang? Nalpot Reso Sampai downpipe Berarti full set ya? Iya Berapa total? Total berapa ya? Kurang lebih 2,5 an apa ya? 2,5 sampai 3 juta ya? Sampai 3 jutaan 2,5 sampai 3 juta Oke Apalagi bro Gue tadi liat sih interiornya sih Udah ada sedikit perubahan-perubahan ya Pilar Pilarnya sudah diganti warna kuning Imut banget ya Emang lo suka warna kuning ya? Iya Makanya langsung beli Oh emang dia pecinta warna kuning Pilarnya Sama atep ya? Sama atep kuning Itu berapa tuh bro? Lo dandanin pilar sama atep kayak gitu Pilar sama atep itu 1,5 an 1,5 Pake bahan MPTEC Pake MBTEC sekitar 1,5 juta Oke Terus ngelapis jok lagi ya? Lapis apa retrim ulang? Cuman lapis dong Lapis aja Berapa lapis itu? Joknya? Waduh Lupa gue nih Sekitar aja Estimasi aja coba Lu kebanyakan dapat harga murah sih Haris? Orang dalem Orang dalem ya Orang dalem Oke Berapa coba estimasi? 2 an kayaknya 2 sampai 3 lah ya Untuk jok ya Terus apalagi yang udah dirubah nih Head unit masih standar ya? Masih standar Audio 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 baru sound Tambah sound Tambah apa ini? Subwoofer? Cuman sound biasanya Ini ya? Subwoofer yang kotak di belakang? Oke Tambah Twitter lagi kayaknya? Ada Twitter Tambah Twitter ya berarti Tambah Twitter Ini tipe apa sih? Tipe E Tipe E ya? E yang manual Berarti nambah Twitter sama Subwoofer Subwoofer yang kotak Berapa tuh total estimasinya? Berapa ya? 2 jutaan kok 2 jutaan? Ya oke lah segitu oke Apa lagi yang dimodif? Apalagi ya? Belum sih Udah cukup sih Nah selanjutnya apa? Selanjutnya ada rencana lain enggak? Selanjutnya Ada Apa aja yang mau dimodif lagi? Ini mau mau ganti Foclame depan Lampu Oh lampu Perlampuan lah ya? Ya Ngerasain ya Lampu Brio rada-rada Rada-rada gitu Oh nextnya berarti lampu Kalau untuk masalah lampu sih gue setuju banget ya Karena emang gue sendiri pun pake Honda Brio nih Pertama kali Lampunya itu waktu standar itu Kondisinya tuh rada-rada Apa ya? Remang-remang gitu loh Jadi kalau jalan malam tuh rasanya enggak pede Kayak gitu Waktu itu ganti velg dimana bro? Di bengkel HSR nya langsung Yang di Horizon ya? Di Horizon Horizon Racing Eh Horizon Racing ya namanya Gimana? Boleh enggak ceritain pengalaman lo Waktu ganti velg di Horizon Racing? Enak sih semuanya disana Misalnya kayak Datang Datang Selainnya enak Bebas fitting kita Mau fitting Nyobain velg Tempel sama ban juga Wih gila keren banget layanan ini Enggak cocok juga Enggak apa-apa Enggak beli juga Enggak apa-apa Sempet? Sempet? Ditawarin bang Cobain aja dulu Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak ada fitting dulu Kalau ada duit disana lagi Oh Waktu itu waktu pertama kali datang Langsung beli apa? Langsung beli Langsung beli Emang kebetulan udah ada yang langsung jatuh cinta ya Enggak Eih Ngeri banget Terus ada garansi nitrogen Tambel ban Yes Sama balancing Betul banget Keren banget HSR ya Gua jadi pengen pake HSR ya nih HSR Endless dong Oke Bro Terakhir nih Lo punya kritik dan saran gak Untuk HSR atau untuk Toko Horizon Yang ada di Lampung Apa mau dikritik bang ya Enggak perlu dikritik sih bang Atau mungkin saran Saran Atau saran yang membangun gitu kan Sarannya Bentar Banyak ya Sarannya Cukup sih bang Udah The best lah pokoknya Udah the best lah Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau begitu Bro Tambah lagi Ini kuku kenapa panjang banget ini Kenapa ya Kenapa nih Keberuntungan ini bang Keberuntungan? Udah berapa tahun nih kuku dipelihara? Berapa tahun ya? Sampai bengkok begitu dia Dari 2015 Atau 16 Berarti kurang lebih Udah hampir 5 tahun Wah Gila sih Ini boy Lihat kukunya boy itu Ini ngeganggu pekerjaan lo gak sih? Susah gak sih? Nyaman Nyaman ya Yaudah lah kalau kayak gitu Bro ada sekali lagi Terima kasih banyak Mudah-mudahan Velaknya awet Nanti kalau bosen Langsung datang ke toko Tuker tambah aja Tenang Di HSR Bisa tuker tambah Mau dari velak HSR Non HSR OEM Bisa tuker tambah Oke bro thank you Hah? Sama HSR-nya Udah coba? Nggak sama orang sananya Kenapa? Setiap ada bahan baru Dikasih terus Atau dilap Di WL langsung dikirim Bro tolong lah bro Kalau ngirim racun Jangan sering-sering Kalau bisa Sehari 3 kali gitu Kayak minum obat Gue di Resonu Diri Jangan lupa Ingat Ferrek Ingat HSR